Batam BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuti Siraib, membantah kabar miring yang menyebutkan adanya korban jiwa pada peristiwa pengukuran kawasan rempang oleh personel keamanan gabungan. Hal ini seiring maraknya isu miring yang berhembus di media sosial saat masyarakat berusaha memblokade ratusan personel di areal Jembatan 4 Barelang, Kamis, 7 September 2023. Kabar itu tidak benar. Tidak ada korban jiwa Untuk balita dan pelajar yang terhirup gas air mata telah mendapat pertolongan dari aparat kepolisian serta tim medis, ujar Ariastuti. Ia mengungkapkan, tindakan tegas dari personel keamanan gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP dilakukan akibat aksi provokatif yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tak bertanggung jawab. Baca juga BP Batam telah lakukan sosialisasi sebelum dilakukan pengukuran di rempang. Selain lemparan batu serta botol kaca ke arah petugas, beberapa masyarakat di areal rest area simpang rezeki juga mencoba melempari aparat dengan bom Molotov saat hari mulai gelap. Aksi anarki tersebut sangat disayangkan karena mampu melukai personel yang bertugas ataupun masyarakat sekitar yang berada di lokasi. Kami mengajak masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menerima dan mencerna pesan yang tersebar di media sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat kota Batam tak terprovokasi dengan situasi terkini di Pulau Rempang, Pungkasnya DN Sumber Ariastuti Sirait Kabiro Humas Promosi dan Protokol Honda Capella